perjalanan konvoy atau touring menggunakan mobil kerap dilakukan oleh komunitas atau klub mobil tentu semua aturan lalu lintas wajib dipatuhi tips melakukan konvoy dengan aman dan nyaman antara lain pertama harus ada road captain atau lead car atau mobil yang berada paling depan sebagai pimpinan konvoy road captain harus bisa mengatur semua mobil yang berada dalam rombongan dan paling mengerti di lokasi rute eskiplin dan lainnya road captain harus selalu mengatur mobil dalam kecepatan konstan karena rombongan yang paling belakang akan berkendaraan dalam kecepatan yang lebih dari mobil di depannya tip kedua satu road captain maksimal hanya bisa mengawal 10 mobil atau paling tidak 12 mobil selain itu mobil yang berada dalam rombongan konvoy juga harus memiliki pengetahuan berkendaraan yang baik dalam rombongan konvoy setiap mobil tidak boleh berada dalam satu garis lurus melainkan harus satu ke kanan dan satu ke kiri paling tidak setengah bodi mobil ke kanan kemudian mobil di belakangnya setengah bodi ke kiri karena dalam konvoy itu akan terjadi progresif speed dan imbasnya adalah jarak pengereman setiap mobil akan berbeda jadi kalau rombongan berjalan tidak dalam satu garis lurus maka ketika terjadi pengereman mendadak masing-masing masih bisa melakukan manuver ke kanan dan ke kiri tips keempat tips keempat harus ada sweeper di bagian belakang yang tugas pentingnya harus mengetahui tentang escape plan yaitu rute alternatif ketika terjadi sesuatu di jalan tips kelima penting juga radio komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan mobil yang berada di dalam rombongan tips ke enam patut dipahami jika sekarang masyarakat Indonesia sangat sensitif dengan rombongan konvoy di jalan oleh karena itu tidak ada alasan dalam konvoy menggunakan pengawalan atau menggunakan lampu strubu yang ingin didahulukan pengawalan hanya untuk rombongan VIP saja untuk komunitas atau masyarakat umum seharusnya tidak ada pengawalan tip ke tujuh sebagai penanda jika mobil dalam rombongan konvoy sebaiknya hanya menyalakan lampu besar di seluruh di seluruh rombongan konvoy jangan menggunakan lampu hajat dalam rombongan konvoy kalau bukan VIP ke delapan kecepatan kecepatan maksimal dalam rombongan konvoy tidak melebihi 80 km per jam untuk di jalan tol sementara di jalan raya sementara di jalan raya paling ideal antara 40 sampai 50 km per jam cara antar mobil juga perlu diperhatikan karena dalam rombongan atau konvoy tetap harus memperhatikan sesuai aturan sesuai aturan yaitu 3 detik karena ini adalah teori safety driving dan cara aman antara mobil adalah 3 detik apabila rombongan terputus kalau rombongan itu tidak terlalu panjang mungkin masih bisa menunggu sambil berjalan pelan tapi jika rombongan konvoy cukup panjang sebaiknya langsung bertemu di checkpoint berikutnya agar tidak mengganggu pengguna jalan yang lain semoga touring anda nyaman aman sampai di dunia kerangkat aman pulang nyaman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berikutnya selamat menikmati